Halo guys, apa kabar? Masih dengan channel Repsuto Mix Random. Kita doakan semua sehat dan selalu bahagia. Di video kali ini, kita akan membahas rama Korea yang keren banget, diadaptasi dari Daum Webtoon berjudul Amazing Rumors. Kalau di webtoon, cerita Amazing Rumors sudah sampai di season kedua guys. Ceritanya keren abis, Mimin sudah ngikutin webtoonnya guys. Oke, sebelum kita bahas drama ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan support terus untuk kemajuan channel Repsuto Mix Random. Drama Amazing Rumors menceritakan tentang sekelompok orang yang disebut dengan Counter, yang bertujuan untuk memburu roh-roh jahat yang ada di bumi. Para Counter ini masing-masing memiliki kemampuan khusus dan menyamar sebagai karyawan di restoran Mii guys. Oke, kita kasih bocoran awalnya ya. Mungkin ceritanya nanti gak beda jauh sama webtoonnya guys. Kalau di webtoonnya, karakter protagonis dipanggil dengan nama Rumors. Kalau di versi drama live actionnya, Rumors adalah Sumun guys. Agar lebih mudah dan gak bingung, kita panggil Rumors dengan nama Sumun saja ya guys. Di webtoon, menceritakan tentang Sumun, yang mulai dari kecil sudah kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan, dan kaki kiri Sumun lumpuh karena kecelakaan itu juga guys. Kemanapun Sumun pergi, dia selalu menggunakan tongkat untuk berjalan. Sejak kecelakaan sampai dia di sekolah menengah, Sumun tinggal bersama kakek dan nenek orang tua ibunya guys. Sumun adalah karakter yang baik dan seorang yang suka menggambar. Sumun dan kedua sahabatnya, Kim Buomin dan Lim Joyeon, sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi webtoon guys. Di tempat lain, para counter sedang mengejar roh jahat yang berkemampuan tidak biasa. Saat mengejar roh jahat itu, salah satu anggota counter terbunuh. Dan kekuatan seorang counter itu mencari sendiri, memilih orang yang layak untuk mendapatkan kekuatan counter itu guys. Ketika Sumun dan kedua sahabatnya akan pergi ke kompetisi webtoon, kekuatan itu dengan tiba-tiba merasuk ke tubuh Sumun guys. Tanpa disadari oleh Sumun, karena kekuatan itu penampilan Sumun berubah. Tiba-tiba berkarisma seperti lebih bersinar dari sebelumnya, membuat teman-temannya kaget guys. Di tempat lain, para counter membawa mayat rekan mereka guys, agar tidak diketahui oleh polisi. Dan Sumun pulang ke rumah disambut oleh kakek dan neneknya yang juga terkejut melihat perubahan penampilan Sumun guys. Sumun merasakan ada keanehan di dalam dirinya, dan juga bermimpi bertemu dengan seorang wanita berambut putih yang misterius sekali guys. Kesokan harinya, Sumun berangkat ke sekolah dengan tongkatnya, dan bertemu dengan kedua sahabatnya guys. Di perpustakaan, sahabatnya yang bernama Kim Wong Min, sedang diganggu oleh tiga orang teman sekolahnya guys, sedang dibully. Sumun tidak tahan melihat kejadian itu, dan membela Kim Wong Min. Para pengganggu itu kesal dengan Sumun, tapi ada seorang guru yang datang, dan membuat tiga pengganggu itu pergi. Di restoran Mi, para counter sedang rapat mencari tahu kekuatan counter yang mati milik teman mereka, berpindah ke siapa, dan segera mencari tahu keberadaan si penerima kekuatan counter itu guys. Seperti biasa, saat pulang sekolah, Sumun diikuti oleh teman-teman sekolahnya yang masih kesal dan ingin membuli si Sumun. Tapi di saat itu juga, Dohana menghajar mereka semua guys. Dohana membawa Sumun ke restoran Mi, tempat para counter berkumpul. Di sana ada Gamotak dan Sumai Ok. Gamotak adalah counter dengan kekuatan yang luar biasa. Seorang mantan petugas polisi yang kehilangan ingatannya tujuh tahun yang lalu. Gamotak menunjung tinggi kebenaran, dan nantinya Gamotak akan menjadi gurunya Sumun guys. Lalu ada Sumai Ok, seorang counter dengan kemampuan penyembuhan. Dari luar, Sumai Ok adalah koki dari restoran Mi, dan di antara para counter, Sumai Ok yang paling baper. Sedangkan Dohana dapat menemukan lokasi roh jahat yang berada dari jarak ratusan kilometer. Dan pada saat Dohana menyentuh seseorang, Dohana bisa membaca ingatan orang yang disentuhnya. Ada lagi karakter Wigen, seorang wanita misterius berusia 50-an yang akan menjadi komunitas takdir berpenampilan seperti seorang peri, dengan gaun berwarna putih bergaya kuno yang ada di akhirat. Wigen sudah menemui Sumun di alam bawah sadarnya, atau di alam mimpi, menjelaskan kepada Sumun tentang tugas counter di dunia, yaitu mengalahkan roh jahat yang ingin hidup abadi di bumi. Dan ada satu karakter protagonis lagi, yang waktu itu masih belum muncul di restoran Mi. Karakter itu adalah Choi Jang Mol, seorang counter pertama di Korea. Choi Jang Mol mengatur keuangan, gaji, tunjangan hidup, dan biaya aktivitas counter. Penampilannya eksentrik, dan selalu mengendarai mobil sport mewah. Dan dengan santainya, memberikan kartu kredit Blackheart ke para counter. Di webtoon, ada cerita di mana para pembuli mengancam sahabatnya Sumun, dan hal itu membuat Sumun datang sendiri ke TKP, tanpa tahu kalau dirinya sudah punya kekuatan, guys. Karena belum menyadari kekuatannya sendiri, Sumun dihajar habis-habisan di tempat itu, karena membela Kim Womin. Sumun pingsan, guys. Dengan pakaian unik ala ninja, Gamotak, Chumaiok, dan Dohana, datang dan ingin membawa Sumun yang sedang pingsan, guys. Karena para counter tidak ingin terlibat dengan para siswa-siswa ini, yang jelasnya bukan tandingan para counter, guys. Tapi dasar para pembuli, mereka menghina kaki Sumun yang lumpuh, dan melempar sepatu dan mengenai Gamotak, guys. Gamotak yang tidak bisa membendung amarnya lagi, seketika itu juga menyerang mereka. Mematahkan tangan mereka, guys. Wow, serem, guys. Tapi setelah para pembuli itu merasakan sakit yang luar biasa, Chumaiok membuat para pembuli itu pingsan, dan menyembuhkan tangan mereka yang patah, guys. Ajaib, guys. Tangan mereka kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Wow. Di restoran mie, Sumun tersadar dari pingsannya, dan terkejut karena kakinya sudah normal, guys. Sumun berterima kasih pada counter penyembuh Chumaiok, dan menyantap mie buatan koki Chumaiok, dengan menangis terharu, guys. Sumun sudah tidak lumpuh lagi. Sumun pulang ke kakek neneknya dengan berlari, dan Sumun sangat bahagia. Di sekolah, Sumun dengan mudahnya mengalahkan ketiga pembuli itu. Sepulang sekolah, Sumun berlatih dengan gamotak, melatih kekuatan fisiknya yang luar biasa. Ada suatu kejadian, di mana geng di sekolahnya merasa jengkel, karena semuanya kalah sama Sumun, guys. Akhirnya, ketua geng yang paling kuat, menangkap Lim Jiyeon dan Kim Womin, untuk memancing Sumun. Mendengar kedua sahabatnya diculik, Sumun langsung ke TKP, guys. Di sana, Sumun melihat kedua sahabatnya babak belur dan pingsan, apalagi ngeliat Lim Jiyeon seorang wanita babak belur kayak gitu. Sumun menjadi benar-benar marah, guys. Matanya bersinar, kekuatannya memuncak, membuat Sumun hampir membunuh semuanya. Tapi kejadian itu, dicegah oleh gamotak, guys. Yang gak sabar, pengen nonton drama ini, catat tanggal mainnya, drama Amazing Rumors, akan ditayangkan tanggal 28 November 2020 di OCN, guys. Jho Byung-gyu sebagai Seumun, Yu Jun-sung sebagai Gamotak, Kim Seo-jung sebagai Dohana, Yum Hye-ran sebagai Chumai-ok, An-sak-wan sebagai Che-jang-mul, Mon-suk sebagai Wijen, Lee Ji-won sebagai Lim Jo-yeon, Kim An-so sebagai Kim Wong-min. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan selalu merekomendasikan drama terbaru dan terbaik, memberikan informasi list drama Asia yang masih asik ditonton untuk kamu saat ada di rumah. Merangkum drama atau movie pilihan sampai tamat untuk kamu yang gak sempat nontonnya, guys. So, guys, jangan lupa subscribe dan super terus channel Repsuto Mix Random. Sampai jumpa di video selanjutnya!